Jadi kalau biasanya minggu itu harinya keluarga, harinya olahraga, kali ini kita juga punya hari yang kita isi sebelum hari keluarga dan hari olahraga kita untuk olahraga pikiran dan jiwa, ngaji filsafat. Tapi kita ngaji filsafat berat banget, jadi kita ubah dengan filsafat orang awam. Yang akan kita bahas adalah filsafat traveling, atau filsafat jalan-jalan, atau filsafat liburan. Nah, ini ketika saya postingan saya, barangkali ada yang bertanya, lo ini kok filsafat tentang liburan, tentang traveling, emangnya ada filsafat bahas tentang itu? Bukannya filsafat itu yang rumit-rumit, yang pusing-pusing. Nah, mungkin barangkali bisa kasih jawaban buat kita, kenapa kita bahas filsafat traveling ini, atau filsafat liburan, dan seperti apa kira-kira. Silahkan, Kak An. Terima kasih, Kak Natif. Teman-teman semua, selamat pagi. Wah, ini kita senang. Pagi-pagi, di hari Ahad, di hari Minggu, kita masih menyempatkan sekitar 30 sampai 45 menit ya, Kak Natif ya, untuk merepress pikiran kita, untuk menyenggarkan jiwa kita dengan diskusi filsafat ya. Dan, makanya kami sepakat itu filsafat, apa, kaum awam ya, Kak Natif ya. Karena, tempat yang kita angkat, memang diskusi filsafat yang lebih ringan, lebih renyah, sebagaimana ringannya kita makan hal-hal kecil, gitu. Nah, saya kembali ke Kak Natif tadi, gini, Kak. Filsafat itu sebetulnya melikupi tiga hal besar ya. Pertama, tentang ketuhanan. Yang kedua, tentang manusia. Yang ketiga, tentang alam. Jadi, ada tiga hal besar yang sebetulnya menjadi sumber refleksi dari manusia, dari filsafat. Tentang Tuhan, alam, dan manusia. Nah, artinya, semua yang terkait dengan manusia di sini, dari mulai makan, dari mulai minum, traveling, termasuk, itu memang masuk ke dalam kajian filsafat, sebetulnya. Karena, yang melakukan traveling, bahkan memberikan makna terhadap traveling, itu adalah manusia. Karena, perjalanan biasa itu akan menjadi punya makna, karena manusia, begitu. Ya, saya nggak yakin itu burung terbang dari satu pohon ke pohon lain, kemudian burung itu memaknai perjalanan itu. Saya nggak yakin. Kenapa? Karena burung tidak punya kesadaran diri, sebetulnya. Nah, kalau manusia punya, makanya kenapa traveling menjadi hal penting di dalam filsafat, ya, untuk sama-sama kita pahami, karena yang bisa memberi makna terhadap traveling, itu adalah manusia. Sebetulnya itu, Kang Latif. Dan, peristiwa traveling ini, kalau, ini Kang Latif, Hai Salman, ya, Hai Salman, misalnya, melakukan itu, itu bukan semata-mata fisik yang terjadi, tetapi ada juga dimensi lain, yang sebetulnya sedang melakukan traveling di sana. Nanti saya akan cerita, Kang Latif, bagaimana misalnya, orang-orang yang cinta kebijaksanaan, melakukan traveling. Banyak yang melakukan traveling, ya. Kemudian juga, kalau dalam konteks Islam itu ada namanya, Rehla Ilmiah. Ada namanya Safar, ada musafir, makanya orang disebut sebagai musafir. Itu kan traveler, gitu. Jadi, ya, semuanya itu, dilakukan oleh orang-orang bijaksana, oleh orang-orang yang, mencintai ilmu, misalnya. Itu juga dalam rangka traveling, sebetulnya. Jadi, traveling itu enggak spesifik, hanya pergi ke satu tempat untuk liburan semata, tetapi sebetulnya adalah satu perjalanan dari satu titik ke titik lain, dengan satu kesadaran utuh terhadap perjalanan itu. Itulah traveling, Kang Latif. Kalau ditanya, definisi, ada satu kata yang menarik, adalah kesadaran penuh. Jadi, berpindahnya dari satu titik ke titik yang lain, atau menikmati titik yang lain yang kita kunjungi, tapi ada kesadaran penuh. Itu menarik. Karena, itu tidak terjadi pada hewan. Karena kalau hewan, atau kalau makhluk yang lain, serangkali melakukan perjalanan itu, bukan mencari makna, tapi adalah, bisa jadi adalah, mereka hanya menuhi kebutuhannya mereka saja. Atau panggilan, apa ya, insting barangkali ya, kalau hewan itu bedanya dengan manusia adalah, ada makna penuh dan kesadaran penuh. Ya, Kang, betul ya tadi ya. Persis. Karena sebetulnya kalau Kang Latif tahu kan, kayak misalnya nih, manusia itu kan, dengan berbagai kesibukannya, itu kan biasa mendefinisikan dirinya dengan kesibukannya. Ini contoh Kang, saya dosen, Kang Latif dosen atau trainer. Nah, kita kadang-kadang mendefinisikan pertanyaan siapakah aku, itu melalui pekerjaan yang kita pilih. Misalnya kalau saya bekerja sebagai dosen, ketika ditanya siapakah kamu, ya saya dosen. Kalau kita buruh, ditanya siapakah kamu, ya saya buruh. Gitu kan, kalau saya pekerja kantoran, siapakah kamu, saya pekerja kantoran. Nah, jadi seringkali kan, kita itu mendefinisikan pertanyaan hakiki tentang siapakah aku, dengan pekerjaan yang kita pilih. Lampung, apa yang terjadikan? Semakin kita lama bergelut dalam pekerjaan, dalam kegiatan sehari-hari, sesungguhnya kita itu semakin tidak kenal siapa kitanya kan. Nah, traveling, itu sebetulnya salah satu jalan, atau way out, supaya kita kenal dengan, kesejatian kita lagi. Makanya kenapa orang kalau traveling, kadang-kadang merasa, dimensi waktu itu putus. Jadi tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan, yang ada adalah hanya penghayatan saat ini. Betul nggak? Jadi tidak ada tuh, tidak ada lagi traveling, membayangkan masa depan. Biasanya traveling menikmati masa kini. Nah, jadi dimensi waktu, masa lalu, masa depan, dan masa kini, itu dimampatkan hanya ke dalam satu dimensi waktu, yaitu dimensi saat ini. Nah, itulah yang disebut sebagai, kekuatan dari, melakukan traveling. Makanya orang kalau traveling itu, kadang-kadang kan, yang dinikmati itu bukan tujuannya, tetapi, perjalanannya itulah yang dinikmati. Kenapa? Karena di dalam perjalanan itu, seseorang yang melakukan traveling, sebetulnya mampu menyatukan dimensi waktu tadi. Yaitu, dimensi waktu, dimensi kesadaran, konsentrasi, kepada aku sebagai subjek, yang sedang mengada di atas muka bumi ini, terlepas dari berbagai predikat, tentang siapakah aku tadi. Nah, itulah sumber kebahagiaan. Makanya kenapa orang kemudian, memilih traveling. Meskipun dengan biaya mahal sekalipun, Kang. Tidak masalah. Kenapa? Karena, dengan traveling itu, mereka merasa kembali, aku kenal aku ya, dengan traveling itu. Gitu, Kang. Ini menarik ya. Mungkin kan kita bicara filosofat orang awam, dan keseharian kita, termasuk kita akan coba, kasih tips buat teman-teman, bagaimana sih, menikmati liburan, atau traveling, dengan lebih bermakna. Nah, apa yang sikat-ikatnya, sekarang ini saya pernah punya pengalaman menarik. Ketika saya berada di Swiss, di Interlaken, menikmati pergunungan Alpen di sana, lagi subuh-subuh saya lari-lari pagi kecil di sana, tiba-tiba saya kepikiran tentang pekerjaan, dan tiba-tiba seketika, itu, masalah pekerjaan itu, akhirnya menghilangkan sebuah kenikmatan, berada di sebuah tempat yang sangat nikmat, sangat luar biasa, indah. Dan itulah yang makna kita adalah kekinian. Akhirnya, saya mencoba untuk membalikan kekinian saya, dan kedisinian saya saat itu, akhirnya kembali menikmati apa yang sedang kita jalani. Dan barangkali itu ya, kalau pesaharian kita seperti itu, kita pergi ke satu tempat, tiba-tiba kok kita tidak menikmati nih. Bukan tempatnya, tapi kesadaran kita secara penuh berada di tempat di situ. Iya, betul. Atau sebaliknya, Jadi misalnya, kita seringkali baca cerita-cerita ya, misalnya, bagaimana ada orang yang stressful dengan pekerjaannya, mungkin dengan hubungannya, kemudian dia berpergianlah, ke satu daerah, ke satu tempat baru, itu juga untuk healing, kan Latif. Jadi, nah, tetapi memang itu akan terdistract, kalau tiba-tiba, kita sedang traveling, tapi yang kita bawa itu, kesadaran kita sebelum traveling. Jadi, kesadaran itu yang masih kita bawa. Nah, itu yang menjadi masalah sebetulnya. Makanya, menarik kan Latif, kalau kita membaca referensi filsafat, seperti misalnya, Heraklaitos ya, itu seorang filsuf Yunani, itu memang sangat penggas mengatakan, pantarai, bahwa segala sesuatu itu berubah, segala sesuatu itu mengalir, segala sesuatu itu sedang proses menjadi. Artinya, traveling itu adalah khas esensial manusia. Jadi, kenapa manusia mencintai traveling? Karena dia khas esensial manusia. Mungkin buat teman-teman di sini, yang mengikuti Egalet ini, saya mau cerita, yang dimaksud khas esensial itu adalah terkait erat dengan eksistensi dirinya, sebagai manusia. Misalnya, saya diminta terbang. Terbang itu nggak bisa. Kenapa? Karena itu bukan khas esensial manusia. Tapi kalau traveling, ya, traveling, ya itu khas manusia. Makanya kenapa manusia itu siapapun mendambakan yang namanya traveling? Misalnya, ada petanya gini juga relatif. Kira-kira, traveling itu apakah harus fisik? Bisa dua-duanya. Bisa fisik kita lakukan, kesadaran mengikutinya, atau sebaliknya, fisiknya di tempat, tetapi kesadaran traveling. Nah, saya kenapa mau mengatakan yang kedua, Kang Latif? Banyak contoh-contoh orang-orang hebat. Dia di tahanan, dia di penjara, dia hidupnya nggak bisa kemana-mana, tetapi kan jiwanya tetap traveling kemana-mana itu. Tetap melakukan penjalan kemana-mana gitu. Tapi sebaliknya, ada yang memang traveling juga mungkin kemana-mana. Tapi bisa jadi karena kesadarannya itu masih terkunci oleh pekerjaan, oleh ikatan-ikatan yang lain, maka traveling pun tidak bisa menjadikannya, menikmati apa yang sedang dilakukannya. Gitu, Kang. sekali lagi, ini traveling ini, kalau sudah diangkat diskusi, akhirnya menjadi hal yang sangat dalam gitu. Dan secara gak sengaja, kita akhirnya ikut mensukseskan traveling virtual ya saat ini, sedang marak ya, Kang. Orang sekali, apaan sih traveling virtual, liburan virtual, kita menikmati gambar-gambar hanya melalui video, padahal kita nggak di sana. Padahal itu lagi-lagi bisa traveling dengan kesadaran kita berada di sana. Tidak hanya terjebak pada ruang dan wakti, kan. Ini artinya menikmati itu. Betul. Dan ini juga, Kang, saya mau menambahkan sedikit, Kang. Itu ada namanya waktu luang. Jadi gini, traveling itu sebetulnya hanya akan mungkin dilakukan kalau ada bukan waktu luang saja, ada waktu jeda. Jadi kan biasanya kita ini, ada kesibukan nih, dari satu pekerjaan ke pekerjaan-pekerjaan lainnya. Itu biasanya nggak ada waktu jeda, kan. Nah, ketika ada waktu jeda, maka kita bisa traveling. Ya, baik itu kesadaran maupun traveling fisik tadi yang saya jelaskan juga. Nah, itu ketika ada waktu jeda itulah, maka muncul orang itu menurut pertanyakan banyak hal yang mungkin selama sibuk itu nggak ada tuh, Kang. Pertanyaan-pertanyaan yang esensi lah dari orang yang melakukan traveling tadi. Itu biasanya nggak muncul kalau kita lagi sibuk ya, keseharian. Makanya ada seorang pisuk, namanya Martin Heidegger. Ini seorang filsuf dari Jerman. Jadi Martin ini, Kang, Latif, ini filsuf yang dulunya dia jadi profesor dan pernah mendukung waktu itu Nazi ya, pernah mendukung kebijakan Hitler, tetapi kemudian menyesali dukungannya itu walaupun dia dikritik oleh banyak orang dan di usia-usia mulai pensiunnya itu dia memilih untuk kembali tinggal di kampung. Nah, yang menarik adalah Heidegger ini, Kang, menceritakan tentang sebetulnya gini, manusia itu harus bisa menyadari dua hal. Nanti saya akan kaitkan dengan traveling, Kang, ya. Pertama, harus menyadari tentang bahasanya gini. Saya coba nurunkan dengan bahasa yang muda. Dengan pengada. Pengada itu beings. Jadi dirinya yang memang nempel terhadap ada. Wah, ini agak susah sedikit nih. Jadi ada yang namanya ada. Ada pengada. Pengada itu yang membawa ada. Kenapa Kang Latif dikenal? Karena membawa ada di sana. Tapi ada yang dilupakan manusia itu adanya itu sendiri. Jadi, dirinya itu dilupakan. Jadi kadang-kadang kalau ngomong, ya tadi yang saya sampaikan, siapakah manusia? Kita memprediksi manusia itu ya dari pekerjaan kita, dari status sosial kita, dari popularitas kita. Tapi yang kita lupa adalah bahwa manusia itu punya esensi lebih daripada itu. Nah, yang lebih itu sehingga kita lupakan, Kang. Apalagi modernisasi, kecanggihan, ilmu pengetahuan. Itu membuat kita makin nggak kenal siapa kita. Nah, traveling itu tadi saya katakan membantu kita keluar dari kesadaran kayak gitu supaya kenal tentang akunya, Kang. Dan kata Heidegger, pada akhirnya manusia itu akan menyadari kalau kita pun hidup, itu bagian dari traveling kita. Jadi hidup ini bagian dari traveling kita. Dari mana? kalau bahasa Jerman itu Zoom Uncoder. Jadi Zoom Uncoder itu adalah bahwa kita itu kalau Heidegger nggak nyebut manusia, nyebutnya Dasein. Jadi, kita ini adalah dia yang ada di sana. Maklum yang ada di sana itu lagi jalan menuju kematian. Jadi manusia itu sebetulnya nggak diem. Dia itu lagi jalan, lagi traveling, tapi menuju kematian. Itu kata Heidegger. Makanya kenapa kemudian manusia itu suka menderitakan, suka merasa cemas. karena kesadarannya tahu kalau dia itu sebetulnya hanya menuju kematian. Jadi penyebab manusia cemas itu sebetulnya bukan karena dia nggak ada uang, bukan semata-mata karena nggak ada pekerjaan. Bukan. Tapi karena dia sadar, dia itu adalah ada yang sedang menuju kematian. Nah, itu adalah penyebabnya. Makanya kenapa traveling itu menjadi penting? Karena itu mengingatkan kita juga akan hakikat kita, sebetulnya. Ini, Pak, jadi agak naik. Tapi kaya itu lah yang harus kita pahami dalam peristiwa traveling itu. Iya, iya. Menarik ini penjalanan menuju kematian ya. Tetap traveling ya. Traveling menuju kematian. Iya. Betul. Pada akhirnya sama saja yang isu saat ini yang sedang juga santar kan terkait dengan orang terkaya di dunia yang sedang mencari ramuan keabadian atau mencari ratikan teknologi untuk bisa mengabadikan diri. Mungkin karena pernah dengar juga sekarang itu kan. Artinya sebenarnya uang yang sekian banyak tetap dia resah bahwasannya suatu saat dia akan meninggal dan meninggalkan apa yang telah dia kumpulkan berupa kayaan. Itu ya, Rania? Iya, iya. Betul. Sama, Kang Latif. Banyak apa-apa kalau kita bicara dalam buku-buku, Kang, ya? Buku-buku terkait dengan perjalanan-perjalanan itu banyak. Tadi traveling itu banyak, ya? Ada misalnya contoh ada bukunya Herman Hesse itu judulnya itu Perjalan Menuju Timur ya? The Journey to the East itu buku-buku yang menurut saya bagus, ya? Kalau di Tasawuk misalnya, Kang saya sedikit masuk itu ada namanya Mantik Ketoyer itu yang dikaryang oleh Karin Dudin Atar itu sama itu menceritakan perjalanan sembilan apa perjalanan burung-burung dan bila-bila-bila menuju semua si Mughi itu sebetulnya artinya sembilan, sih? Jadi orang yang berjalan traveling nah ini itu kan sebetulnya dia itu bukan semata-mata berjalan ke satu daerah baru, ya? Tapi sebetulnya dia itu melakukan perjalanan batin, gitu? Jadi yang dia cari dari orang berjalan itu sebetulnya perjalanan batin dari satu titik ke titik lain tapi sebetulnya dia berjalannya itu berjalan pada dirinya Kang Atif pernah baca alkemis, kan? kan, ya? Tau alkemis? Iya, alkemis cerita ada namanya Santiago eh, Santiago, ya? Santiago Betul, Santiago, ya? Santiago Betul, anak kecil yang dia memang ingin sebetulnya ingin mencari hata karun, begitu ya? Dia keliling kemana-mana pada akhirnya dia ketemu oh, hata karun itu ada dalam diri kita, gitu? jadi traveling itu kelihatannya jalan keluar tapi sebetulnya terjadi adalah jalan ke dalam oke nah, saya ulangi lagi di dalam traveling itu kelihatannya jalan keluar tapi sebetulnya dia itu sedang jalan ke dalam jadi jadi kelihatan di luar tapi sedang ke dalam begitu makanya kenapa sekali traveling bukan peristiwa biasa gitu, Kang? ini ada satu peristiwa yang sangat dalam dan filsafat kemudian menjadi penting untuk kita pakai dalam memahami peristiwa traveling ini gitu baik-baik sekali saya menyakar karena kan yang baru saja bergabung kita bicara tentang filsafat traveling jadi lagi-lagi seru filsafat dari sisi orang awam dan kalau saya simpulkan ternyata ya traveling itu perjalanan bukan hanya fisik ya Kang tapi ada fisik ada jiwa dan ada spiritual jadi kalau kita hanya berjalan secara fisik kita pergi ke setelah tempat tapi kita tidak meninggalkan kekinian dan kedisinian kita atau disininya kita maka bisa jadi kita masih tidak ada liburan di sana yang terjadi kita hanya berpindah fisik tapi jiwa kita kita tidak mendapatkan apa-apa ya Kang seperti itu ya persis betul ada kesadaran tadi yang jangan sampai dimensi y and now-nya itu dilupakan gitu dan ada satu lagi hal yang menarik tadi kan bicara oh ternyata memang ada filsafat Arab atau falsafat Arab apa itu utlah utlah itu kan liburan liburan itu intiqalul amal ilalah amalil akor jadi berpindahnya satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain dari situ ada jeda nah ketika kita tidak menikmati jeda itu maka akhirnya kita juga tidak bisa menikmati proses liburan kita sepanjang atau sependek apapun ya Kang iya iya betul itu kalau makanya kan kalau dalam perdebatan imum manajemen sekalipun kan ada gini misalnya kita itu mau fokus ke hasil apa ke proses kan gitu ya nah sebenarnya kalau traveling itu tekanannya bukan ke hasil dia lebih kepada proses itu jadi proses itu adalah kemampuan seseorang untuk menikmati atau merasakan proses itulah yang terjadi dengan traveling saya ingat sekali Kang mungkin teman-teman pernah nonton ya ada namanya film ARA Cinta kedua itu waktu Cinta dan Rangga untuk Jogja nonton gak itu ada satu diskusi yang menarik ada diskusi menarik antara Cinta dengan Rangga jadi Cinta ini ketika mau ke Jogja itu kan bikin namanya bucket list ya saya mesti datang ke sini mesti datang ke sini mesti datang ke sini belanja ini belanja itu bukan bukan ayat-ayat Cinta beranggali ada ada apa dengan Cinta ada apa dengan Cinta ada apa dengan Cinta ada apa dengan Cinta dua ya Cinta sama yang saya sudah nonton kemudian kata yang itu membedakan kamu dengan saya artinya Cinta itu bagi Cinta yang namanya perjalanan itu adalah ketika dia tercapai bucket listnya beli ini beli ini kan di Jogja kan tapi kalau kata Rangga kalau saya bukan itu karena saya itu lebih menikmati perjalanannya nah ini jadi bukan perjalanan itu untuk beli sesuatu bukan tapi traveling itu sebenarnya sejati yang kedua tadi yang Rangga tadi kita menikmati perjalanannya jadi bukan kita beli sesuatunya karena kalau kita hanya beli sesuatu maka sebetulnya posisi atau hakikat travelingnya itu menjadi hilang sebagai contoh ya sebagai contoh nih saya punya teman teman saya itu pengantar barang ya misalnya bekerja di satu agen mengantarkan barang ke Jogja anggap saja begitu kemudian teman saya yang B itu dia bukan pengantar barang tapi dia juga ke Jogja itu pasti beda itu yang pengantar barang ketika dia ke Jogja memang tugasnya itu mau mengantarkan barang jadi dimensi travelingnya itu gak ada itu itu hanya perkerjaan saja nah sedangkan teman saya yang B ketika ke Jogja dia gak mau beli barang macam-macam bukan itu itu hanya sampingan saja tapi menikmati perjalanannya itulah yang penting nah ini yang membedakan yang relatif yang saya maksud traveling yang kita bahas ini sebetulnya di kepadanya kedua tadi karena kalau yang pertama kita traveling untuk beli ini beli ini beli ini esensi kedalamannya hilang karena kita sudah merasa sampai kepada peak experience pengalaman puncak hanya karena kita sudah beli sesuatu padahal orang traveling itu bukan pada peak experience beli sesuatunya tetapi menikmati perjalanannya mulai dari misalnya mulai dari mungkin berkendaraan makan di rest area kemudian kita mungkin menikmati macam-macam peristiwa dalam perjalanan itu nah itu itu baru namanya traveling gitu itu kan artinya ada dua ya tapi gini kan tiap orang berbeda-beda barangkali kalau kan mungkin kalau kita ambil dua manfaat atau dua misalnya apa ya dua pendekatan yang berbeda kita ambil satu contoh tadi ada apa dengan cinta ada rangga ada juga cinta rangga tadi udah lah kita nikmati gak usah pakai list gak usah pakai macam-macam pokoknya kita datang sebuah tempat kita nikmati gak usah gak usah ribet tapi kan ada juga orang-orang model-model cinta yang kita tidak bisa juga mengasampingkan artinya loh gue datang sebuah tempat gue bikin karena hanya punya waktu dua hari barangkali saya bikin perjalanan yang mau itu kalau kita bilangnya saya mau datang ke sini di sini ngapain pendekatannya kan mungkin kita tidak bisa bicara benar dan salah tetapi sejauh yang menikmati kalau kan kan ini yang paling terakhir yang sering terjadi sekarang adalah saya datang tempat ini saya foto saya share saya datang tempat ini saya foto saya share sebanyak-banyaknya barangkali gunakan pendapatnya atau pandangannya tentang kebiasaan orang yang zaman sekarang yang seperti itu gimana yang saya tekankan itu ini kualitasnya jadi kalau traveling itu kita harus mulai masuk ke kualitas jadi kenapa pesapat menjadi penting dalam membaca traveling supaya kita bisa melihat traveling dengan satu kualitas jadi bukan semata-mata traveling seperti traveling yang yang biasa traveling saja artinya ketika kita memasukkan filsafat di dalam traveling maka mau gak mau ada dimensi kedalamannya di sana dan itu harus jadi satu refleksi saya sepakat kan kita tidak baik buruk bukan berarti cinta lebih buruk tidak karena cinta pun menikmati itu nah tetapi yang mau saya katakan adalah ada kualitas yang berbeda antara mereka yang melakukan traveling hanya semata-mata untuk untuk mendapat sesuatu meraih sesuatu yang dia catat di bucket listnya dengan mereka yang betul-betul traveling tapi larinya itu mengenal diri sebetulnya saya mau mengatakan ada kualitas yang berbeda di sana begitu karena kalau semata-mata traveling yang pertama yang terjadi bukankah itu yang memang umumnya terjadi ya kan ya jadi orang pergi kemana itu sebetulnya bukan semata-mata memang untuk menikmati perjalanan atau sesuatu artinya para pekerja-pekerja pengantar barang itu posisinya itu kan jadi tanpa kita harus merefleksikan pun ya itu sudah bisa terjadi begitu nah tetapi memang masalahnya adalah kan Latif banyak sekali masalahnya ada orang-orang yang memang apa ya mereduksi saya gak mau terlalu ini ya judgmental ya tapi gini kadang-kadang kita itu berusaha mengabadikan pengalaman tadi ya peak experience tadi dengan foto nah itu orang sekarang nih sehingga yang terjadi adalah presensi atau kesadaran saat ininya here and now-nya itu malah gak dapet fokusnya itu mengambil fotonya saja nah ini juga saya mau mengatakan apakah salah saya gak mengatakan itu salah tetapi yang jangan sampai kita lupakan adalah bahwa apa yang ada di gambar di foto berbeda dengan apa yang kita alami jadi kalau bicara pengalaman puncak kayak kan Latif ke Swiss ya itu pasti pengalaman puncaknya ketika di Swiss kan kan Latif lihat foto waktu kan Latif di Swiss itu hanya pengalaman yang dibawa saja tapi pengalaman puncaknya ketika di Swiss itu jadi maksud saya jangan sampai nih teman-teman kita waktu lagi traveling kita saking asiknya hanya mengambil foto kemudian kita lupa bahwa sebetulnya pengalaman kehadiran pada saat kita traveling itu itu harus juga menjadi satu perhatian karena kalau bicara vitamin jiwa kan kenapa traveling bisa jadi vitamin jiwa itu karena traveling semacam itu makanya ada orang-orang kan yang waktu traveling ada loh yang gak mau ngambil foto itu sebagaimana kalau kita punya pengalaman yang dalam kadang-kadang udah lah cukup saya merasakannya ya lain gak perlu tahu itu pengalaman batin jatuhnya gitu kan jadi itu penting saya gak mengatakan yang foto gak bagus itu bagus juga makanya kan kalau dalam bahasa Jerman kan Latif ada dua istilah yang dipakai ada istilah arfahrung mungkin pelafalan bisa benar-benar salah cuma tulisannya arfahrung satu lagi arlebnis jadi ada dua istilah arfahrung arlebnis arfahrung itu adalah pengalaman hidup yang biasa saja tidak memberikan makna lebih jadi pengalaman hidup biasa saja misalnya kan kalau Kang Latif ke kantor nih di Jakarta kan ya ke kantor kemudian Kang Latif misalnya kalau sebelum masuk kantor makan dulu kan di kantin makan dulu di kantin begitu ya biasa-biasa saja jadi kalau di recall diingat kembali pengalaman itu gak ada yang kuat kan biasa-biasa saja tapi suatu kali Kang Latif makan di kantin tahu-tahu kedatangan GM atau kedatangan direktur utama bilang eh Kang Latif anda saya angkat di direktur utama ya wah gantiin saya itu kantin yang tadinya pengalaman biasa arfahrung itu seketika berubah menjadi pengalaman eksistensial arlebnis namanya kalau bahasa Jermanya menjadi pengalaman eksistensial nah traveling pun demikian Kang Latif ada orang yang melakukan traveling cuman levelnya itu hanya level arfahrung yaitu traveling yang memang hanya untuk mendapatkan sesuatu di luar dirinya ya beli ini beli itu yaitu arfahrung namanya tapi ada traveling yang betul-betul pengalaman eksistensial arlebnis dimana dengan pengalaman itu manusia menjadi semakin kenal dirinya itulah arlebnis namanya makanya kan biasanya Kang Latif pasti itu gak pernah lupa dengan tempat-tempat yang terkait dengan pengalaman eksistensial misalnya contoh nih tempat kelahiran kita tempat orang tua kita mungkin perjumpaan pertama dengan sang kekasih misalnya tempat-tempat yang terkait eksistensi kan ya itu itu arlebnis pengalaman lebih dalam daripada pengalaman biasa jadi lagi-lagi traveling itu perjalanan fisik jiwa juga dan juga spiritual yang tadi kita bahas sejak awal dan menariknya begini Kang suaranya kecil ya Kang kecil ya kecil ya suaranya halo masih kecil jelas sih kedengaran cuma lebih besar tadi oke oke mestinya sih sama ya oke oke mungkin sinyal ya oke sudah cukup jelas atau masih kecil jelas bisa gak apa-apa oke 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 kencang gak kencang suara kan kencang oke oke baik menariknya gini Kang di dalam komunikasi misalkan ada istilah you hear me but you don't listen to me kamu dengerin saya tapi hanya dengan telinga artinya hear itu dengar tapi dengan telinga but you don't listen to me kalau listen itu adalah kita menggunakan telinga kita menggunakan mata kita kita menggunakan pikiran kita menggunakan hati kita nah menariknya adalah dalam ternyata dalam di 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 barat sudah ada satu istilah be don't be a tourist but be a traveler don't be a tourist but be a traveler jangan cuma jadi sekedar turis tapi jadilah traveler artinya diberbedakan antara turis dan traveler nah ini yang barangkali kalau saya simpulkan dari Kangan adalah oh ternyata ada istilah turis ada istilah traveler kalau anda hanya turis ya berarti anda datang sebuah tempat anda foto-foto selesai itu tapi kalau seorang traveler yang dimaksud oleh Kangan dan kita bicarakan disini adalah itu sebuah perjalanan fisik spiritual mental pikiran kita disana ketika kita melakukan sebuah perjalanan barangkali sehingga tidak hanya sekedar pernah datang ke sana dan foto disana tapi kira-kira menemukan apa disana menemukan makna apa kebermaknaan apa nah itu yang seringkali kalau saya melakukan perjalanan ke sebuah tempat saya tidak hanya sekedar datang ke sana tapi kira-kira disana ikut merasakan betapa nikmat ke tempat itu bahkan menelusuri nah apa yang saya dapat dari sebuah tempat disana belajar sejarahnya kemudian juga belajar geografinya dan kebiasaannya barangkali itu ya betul betul sekali jadi makanya kenapa kita mengangkatnya travelingnya bukan turism saya sendiri saya itu termasuk orang yang sangat mencintai namanya traveling tugas-tugas saya juga banyak itu dengan traveling misalnya waktu saya keliling ke Indonesia nanti juga pasti penang ke Aceh terus sampai ke Indonesia Timur kita merasakan jiwa kita itu makin kaya gitu jadi dengan traveling itu jiwa ini makin kaya misalnya kita kan kadang-kadang punya satu asumsi yang stereotyping ya negatif terhadap suatu kaum atau suatu bangsa atau suatu suku misalnya ya ini contoh aja misalnya wah ini kalau lihat teman-teman kita nih makanya ada istilah orang Ambon ya kita kalau timur begitu kesannya jahat ternyata enggak kok mereka teman-teman baik kok mereka saudara-saudara baik kok dalam artian banyak asumsi-asumsi stigmatik misalnya yang muncul karena kita kurang traveling kan makanya ada yang ngomong ini hati-hati nih kurang traveling nih gitu makanya kita itu harus banyak traveling supaya apa supaya wawasan kita terbuka karena dengan wawasan yang kita terbuka itulah juga itu membantu kita kan di dalam mengayati hidup kita sehari-hari gitu sehingga kenapa kita enggak jadi orang yang gampang ngejudge orang lain kita sangat open-minded kita kemudian menjadi orang yang sangat peka dengan yang lain karena orang sering melakukan perjalanan begitu nah itu itu penting itu penting sekali kita itu apa ya untuk melatih diri kita berjalan dari air pahrung ke air lewnis kan dari pengalaman biasa menjadi pengalaman eksistensial begitu dan itu bisa dilakukan dengan traveling dan tidak perlu mahal barangkali artinya tidak perlu mahal dalam arti yang gini kita bisa menikmati sama nikmatnya makan di sebuah tempat yang sangat mahal dengan ya istilahnya dengan experience yang membuat itu mahal juga dengan makan di pinggir jalan saat kita traveling tetapi kita mendapatkan banyak makna di sana barangkali itu ya artinya membuat kita tidak terjebak pada jebakan-jebakan hedonism yang kalau kita bahas pada persemuan sebelumnya terkait dengan hedonis travel bahwasannya jangan terjebak pada yang namanya jebakan-jebakan material jebakan-jebakan ukuran fisik dalam menentukan sesuatu tapi carilah makna dan stigma dari apa yang setiap kita jalani barangkali itu ya ya betul ini juga kakang Latif ini bagus nih kakang Latif memberi insight juga nih bahwa ternyata dalam traveling ini itu tempat itu sendiri tidak jaminan jadi kita itu traveling ternyata bukan tempat itu tempat itu hanya menjadi perantara untuk kita kembali ke kita makanya gini belum tentu loh orang yang kelihatan traveling misalnya ke luar negeri ya ke Eropa ke Amberg kemana punya pengalaman pengalaman eksistensial yang tinggi dibandingkan kalau kita mungkin pulang kampung kan jadi saya nih yang biasa merantau dari dulu pulang kampung ketemu orang tua itu bisa jadi lebih peak experience lebih tinggi pengalamannya buat saya dibandingkan saya keliling Eropa atau ke Amerika lihat patung liberty begitu jadi walaupun kelihatan seneng-seneng cuma seneng biasa aja sebetulnya tapi gak menjadi peak experience nah itu untuk menunjukkan kakang Latif makanya kenapa manusia itu kok ada kelihatan eh kok bisa ya di tempat biasa-biasa tapi menikmati gitu ya saya yakin ya itu yang terjadi islandis tadi pengalaman eksistensial tadi jadi bukannya peristiwa jalan biasa tapi memang perjalanan dengan totalitas dengan kesadaran utuh ya kira itu yes pulang kampung ini kebetulan disertasi saya tentang pulang kampung kakang oh ya tentang apa tentang apa plan behavior dalam mengatasi kognitif disonans para pemudik saat idul fitri dengan menggunakan sepeda motor jadi saya khusus membahas tentang mereka yang menggunakan sepeda motor tapi intinya adalah intinya adalah kenapa sih pemerintah mengeluarkan anjuran untuk tidak mudik dengan sepeda motor tapi orang masih tetap mudik dengan sepeda motor itu itu menarik kan bahwasannya kalau mereka bawa over kapasitas yang itu melanggar melanggar aturan dan lain sebagainya tapi orang tetap mudik bahkan mungkin karena saya penelitian sebelum pandemi saya sehingga bisa menyimpulkan salah satunya adalah pemerintah mungkin saat pandemi bisa menutup bioskop pemerintah mungkin bisa melatasi orang untuk tidak datang berkunjung ke sebuah tempat untuk isasa tapi untuk melarang mudik pasti orang akan cari cara bagaimana caranya saya bisa mudik dengan berbagai macam cara karena memang ada banyak panggilan-panggilan spiritual di sana panggilan-panggilan esensial primordial dan juga hal-hal ini bukan cuma sekedar ketemu orang tua di sana tetapi kebermaknaan yang mereka dapatkan ketika mudik kira-kira itu salah satunya membuat mereka bisa mendobrak itu iya betul itu mengkonfirmasi apa yang kita ceritakan pagi ini kan Latif bahwa peristiwa hidup ini kan kadang-kadang yang hilang itu kan kehilangan kemampuan kita membuat makna ya sebetulnya saat ini kalau mau terus-terrang nih krisis terbesar manusia saat ini adalah krisis kemampuan untuk membuat makna hidup kan nah traveling itu membantu kita untuk membantu kita dalam pembuatan makna hidup sebetulnya makanya kenapa saya anjurkan perbanyak traveling perbanyak traveling karena karena itu akan it will refresh your mind your soul akan menyegarkan pikiran menyegarkan juga jiwa dan lain sebagainya jadi lagi-lagi perbanyak traveling tapi bukan berarti saya kan gak punya uang bukan berarti anda harus cari tempat-tempat yang jauh yang mahal-mahal mungkin anda pergi dari satu tempat dari rumah anda ke tempat yang kelihatan yang anda bisa memandang gunung walaupun hanya sekitar 5 km dari tempat anda berada anda bisa menikmati betapa nikmatnya gunung betapa banyaknya hal yang bisa kita tarik dari hikmah di sana barangkali itu ya kan iya-iya betul makanya kan Latif yang penting kan gini kalau di di umum nih yang kita lihat kalau bicara traveling itu bicara tempat-tempatnya betul gak misalnya kalau ada coba teman-teman googling traveling pasti nunjukin tempat-tempat destinasi wisata wisata A wisata B wisata C 10 tempat paling instagramable 10 tempat paling pantas dikunjungi kalau di terisafat itu justru yang penting itu bukan masa tempatnya tapi orang travelingnya kalau di terisafat itu bukan semata-mata tempat tadinya ya tetapi ini gimana dengan orang yang travelingnya makanya kenapa bisa katakan bisa kan di terisafat ke traveling tentu bisa karena kita bahas itu orang yang travelingnya kenapa menjadi penting dan memang ketika googling kan kita tidak tidak ini ya tidak yang muncul itu gimana sih supaya traveling itu menghasilkan makna bukan itu yang muncul kan pokoknya kita peserta aja padahal kita di filsafat pun harus mungkin selain menganalisa juga kita bisa membantu sebetulnya supaya teman-teman juga gak menghamburkan uang untuk traveling dianggapnya itu bisa menyembuhkan berbagai masalahnya tapi ketika keliru memahaminya ya tetap aja gak akan kesampaian itu gitu meskipun teman-teman keliling ke ujung dunia sekalipun ini contoh misalnya ada orang yang pokoknya saya pengen keluar dari masalah deh saya baik masalah saya mau traveling aja ya betul ketika traveling hilang masalahnya tapi pas pulang ingat lagi kan berarti masalahnya itu bukan tempat itunya tempat traveling itu hanya menjadi tempat pelupaan sementara atas masalah padahal masalah itu bukan dilupakan persis kan masalah itu bukan dilupakan tetapi harus diselesaikan dan ternyata cara menyelesaikan masalah ya kalau misalnya masalah relasi masalah hubungan masalah disakiti misalnya ya dengan cara sebetulnya menerima dan memaafkannya ini contoh aja jadi kalau kita udah menerima dan memaafkannya ya sudah traveling itu akhirnya gak perlu menyelesaikan masalah tadi karena udah selesai dengan sendirinya jadi ini kita sekaligus memberikan satu insight yang menarik buat teman-teman semua yang paradoks yang sering kita hadapi paradoks yang kita hadapi itu kita mengumpulkan uang cukup lama misalkan selama setahun kita persiapkan liburan kita selama satu bulan lalu kita traveling traveling dalam makna kita berjalan ke sebuah tempat selama seminggu pulangnya malah menambah masalah baru artinya kita menyusun mempersiapkan sekian lama liburan kita lalu kemudian kita persiapkan hanya liburan seminggu setelah itu kita pulang malah banyak masalah lagi dan itu akhirnya travelingnya kita gak dapet tuh makna dari kebermaknaan yang kita bahas pada kali ini ya kan itu terjebak pada tadi saya sebutnya hedonic treadmill kita terjebak pada jebakan fisik terjebak pada sebuah keremonial dan hanya dokumentasi dokumentasi fisik berupa foto share kepada orang yang akhirnya kebermaknaan sendiri dari apa yang kita dapatkan traveling itu malah hilang mungkin kita sekaligus mengingatkan lalu filsafat orang awam ini tentang traveling yuk kita cari kebermaknaan yang paling dalam dari traveling itu seperti apa ya kan ya ya persis kan makanya apa yang kita bahas itu udah beyond dokumentasi kan ya saat ini kan juga abadnya dokumentasi ya dimana-mana orang bebas mendokumentasikan cuman yang seringkali teman-teman kita lupa adalah bagaimana kita menghayati dokumentasi-dokumentasi itu kan sebagai contoh lah sekarang kan di handphone kita ini foto itu banyak benda ribuan ya cuman saya tuh gak yakin kita itu bisa menghayati satu-satu gitu jadi kalau dulu kan orang-orang tua kita ya yang banyak kali teknologi handphone dan sebagainya juga gak sami sekarang ya misalnya pakai kodak ya masih kan pakai kodak biasa ya klik ya abis itu dicuci gitu fotonya itu ketika foto itu jadi di print gitu jadi wah itu jadi satu pengalaman batin yang luar biasa wah dia foto saya gitu terus sekarang foto berseliwaran kan dimana-mana tapi yang kita lupa adalah kita sudah kehilangan penghayatan itu melihat foto-foto menjadi peristiwa biasa nah inilah yang yang penting kan manusia itu hidup bukan semata-mata dengan peristiwa biasa tetapi dengan peristiwa yang luar biasa dan itu hanya mungkin dilakukan kalau kita melakukan traveling dalam artian tadi untuk menemukan diri kita sebenarnya gitu ya terlaku setiap aktivitas yang kita jalani kalau kita tarik dari kebermanan itu itu akan penuh dengan makna penuh dengan hikmah akan kuat betul anda boleh kehilangan anda boleh ya anda boleh kehilangan foto momen ketika pertemuan dengan istri anda atau pertemuan dengan pacar anda atau pertemuan dengan orang yang anda sayangi foto boleh hilang tetapi ketika itu punya kebermanan yang dalam maka itu tidak akan pernah hilang dari hati dan pikiran kita dan itu yang kita ingin sampaikan pada rekan-rekan tentang filsafat traveling adalah yuk cari kebermanan dari setiap aktivitas yang kita jalani setuju setuju sekali kan Latif dan ini bagus kita kan banyak tema selain traveling kita masih akan membahas apa kan Latif next next kita akan bahas tentang filsafat makan dan minum ada filsafat subuh nah itu tunggu saja setiap hari minggu subuh sebelum beraktifitas sebelum berolahraga mungkin anda sambil bisa dengarkan EJ Live ini sambil anda mempersiapkan aktivitas berolahraga saya pun sudah pakai baju olahraga sebenarnya abis ini mau jadi kita sejenak sambil kita persiapkan jadi kita untuk beraktifitas sama-sama kita menemukan kebermahanaan kita dengan filsafat orang awam membahas filsafat dari sisi awam dan juga mengungkap aktivitasnya agar setiap aktivitas keseharian kita itu lebih bermakna bukan hanya sepenuh menghabiskan waktu ada istilah wasting the time ada istilah using the time itu ada istilah killing the time nah itu yang kita inginkan jangan sampai wasting the time atau kita malah killing the time itu yang jangan sampai traveling itu sebagai killing the time atau wasting the time ya Kak An iya betul ya baik kan yang gila sih kalau dari saya buat teman-teman semua mari kita hayati betul hidup ini dengan totalitasnya dengan kesadaran penuhnya sehingga kita bisa betul-betul menjadi manusia gitu karena kalau manusia hanya berhenti pada bekerja saja ya tentu manusia terlalu berharga lah kalau hanya berhenti daripada itu kalau manusia berhenti hanya pada posisi saja justru manusia itu lebih mulia daripada sekedar posisi jadi manusia itu punya satu apa ya jiwa yang lebih dalam dari itu semua dan itu makanannya bukan makanan biasa tetapi emang bisa diberi makan melalui traveling begitu gitu kan jadi bagi Anda hai jadi ada Mbak Risa Karina juga suka traveling bagi Anda kalau muda bagi Anda kalau millennial dan juga termasuk siapapun yang menyaksikan IG live ini lah IG TV nanti dan termasuk saya akan upload di Youtube bahwasannya filsafat orang alam ini akan membahas aktivitas keseharian kita dari sisi filsafat dan kita berharap bukan hanya terjebak pada penjara fisik tapi juga kita menemukan kebermasnaan yang kita hadapi don't be a tourist tadi kita sudah bahas be a traveler jadi ada perbedaan antara tourist dan traveler termasuk dokumentasi jangan terjebak pada dokumentasi fisik tapi apa yang terdokumentasikan dalam jiwa dan pikiran kita setiap kita melakukan traveling foto boleh hilang Anda boleh kehilangan momen saat Anda berfoto tapi jangan sampai kehilangan momen ketika kita melakukan sebuah perjalanan kan satu pertanyaan buat tangan disuruh milih nih setiap minggu berjalan ke sebuah tempat yang sederhana yang no budget atau budgetnya sedikit setiap minggu kita datang ke sebuah tempat yang sederhana atau memilih setahun sekali kita persiapkan liburan yang sangat luar biasa kita kumpulkan uangnya lalu pergi ke tempat yang jauh dan tempat yang menawan tanpa lebih memilih mana liburan sederhana setiap minggu ke tempat yang sederhana atau setahun sekali ke tempat yang menawan kalau Kang Latif tanya saya pilih yang mana kalau saya mungkin akan pilih nyicil kan jadi nyicil itu ya tadi hal-hal kecil jadi traveling itu saya jadikan culture jadi bukan seperti momen satu waktu saja yang itu butuh budget besar bukan kalau bagi saya traveling itu harus saya jadikan kultur atau momen hidup saya sehari-hari sebagai contoh Kang Latif saya ini kan setiap seminggu itu ke pesantrian ya ke daerah kolam gitu saya ke daerah kolam dari tempat saya itu saya selalu melakukan perjalanan lewat jalan yang berbeda saya itu jarang melakukan perjalanan yang sama jalannya itu-itu saja jadi kadang lewat jalan tol kadang saya memilih jalan sulit saya memilih jalan kampung saya memilih jalan kadang-kadang naik kendaraan kadang-kadang saya bawa motor jadi kadang-kadang bawa mobil jadi saya betul-betul suka memilih jalan baru ya kenapa karena bagi saya pekerjaan yang saya lakukan itu kemudian menjadi serpian-serpian kecil dari traveling saya sehingga bagi saya setiap hari adalah traveling Kang Latif jadi di saat orang mesti menghabiskan menabung ya untuk uang besar sehingga nanti bisa pergi ke satu tempat dengan dana yang cukup kalau bagi saya ya saya sudah melakukan itu setiap hari sehingga jiwa saya rasanya itu segeri terus Kang selalu menyenangkan saya juga sini tanya kan kok kayaknya kalau kerja senang-senang aja sebenarnya kuncinya ini saya itu karena pekerjaan saya itu saya dikan traveling saya itu kan traveling aja kadang-kadang melakukan ini dengan cara beda itu kan traveling ketemu orang-orang itu selalu dengan suasana baru gitu jadi bukan yang langsung besar begitu kan kalau saya saya gak tahu mungkin ada teman-teman yang pokoknya saya nabung dulu nanti besar seperti peristiwa haji ya kan yang naik haji kan begitu nih nabung lama gitu ya kemudian ada covid ada apa akhirnya ketunda itu kan jadi luar biasa sakitnya ya karena penundaan-penundaan tadi misalnya nah tapi kalau traveling itu setiap hari dan low budget maka siapapun bisa melakukan itu gitu melakukan traveling tadi setiap hari kan makanya saya selalu merasa ada hal-hal baru yang saya jumpai lewat perjalanan hidup yang saya lakukan saya jalankan dengan cara yang berbeda begitu itu terlihat saya itu sih kan ini aja sering kali tanyakan orang nih kan saya kan tinggal di Tangerang kantor di Sunter perjalanan saya jalani sekitar 11 tahun saya bulat-balik dari dari Belaraja rumah saya di Tangerang kemudian ke Sunter itu sekitar 75 km kalau bulat-balik itu sekitar 130 km 130 km sampai 140 km perjalanan setiap hari saya jalani orang bilang lu gak 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 bosen gak apa karena menikmati tadi kan saya di jalanan nyetir kadang saya sama kadang saya naik biskota kalau saya naik peda motor saya gak terlalu kuat jadi di biskota saya menikmati orang yang di perjalanan saya membaca buku saya menulis buku sampai menulis buku di biskota sama perjalanan termasuk saya nyetir nyetir saya sudah siapkan playlist untuk menikmati musik menikmati kajian menikmati apa namanya podcast dan lain sebagainya dan akhirnya perjalanan selama 2 jam 2,5 jam bahkan 3 jam pernah juga 4 jam pergi dari Tangerang ke Sunter atau Sunter ke Tangerang itu menjadi hal yang sangat menikmat dan mendapatkan banyak hikmah artinya betul liburan adalah gedah setiap gedah adalah liburan kalau kita bisa menikmatinya bahkan kalau saya kadang kalau di kantor misalkan lagi penat pekerjaan ya jangan dipaksakan stop dulu gedah ke toilet sambil lihat toilet sambil lihat orang yang lihat pusing oh gue jelas sampai pusing kayak dia dalam artinya menikmati oh ini orang kayak kelihatan stres gue jangan sampai stres seperti dia oh ada orang yang bahagia saya deketin saya ikut-ikut minta resonansi kebahagiaannya jadi kalau orang ketawa gitu ya silah deketin atau lagi ngobrol deketin itu akan saya hanya sekedar untuk mendapatkan resonansi kebahagiaan resonansi kegembiraan dan itu menular itu menular dan menariknya adalah lagi-lagi menginjam istilah filsafatnya Arab Al-Utsah itu adalah intakulul amal ilal amal bahwasannya liburan itu perpindahan dari satu pekerjaan keperkerjaan lain itu ada jeda di sana jeda itulah yang kita manfaatkan untuk refreshment untuk kembali menuju titik kesedaran yang luar biasa walaupun hanya satu atau lima menit barangkali jeda yang sangat luar biasa maka ada ada istilah free breaking free break ada istilah snack break dan lain sebagainya untuk mengembalikan refreshment kita lagi-lagi liburan bukan terkait dengan fisik tetapi mental jiwa dan spiritual jual kita barangkali itu yang kita coba maknai ya kak iya betul ini kakak Natif tanya saya kan kalau ke Jakarta itu banyak makanan-makanan enak di pinggir jalan itu saya tahu karena saya itu apalagi dulu ya sebelum pandemi saya tuh berhenti di sini saya tahu nih oh ini ada ada mp-mp enak berhenti di sini kemudian jalan ada tempat sana nongkong dimana jadi hal-hal yang itu sebetulnya penjalan ke tempat kerja karena saya kan juga di Jakarta kan ya di Gatosubroto itu luar biasa kan yang tadi nanti bilang itu jadi kalau teman-teman yang mungkin bekerja jariknya jauh rumah tinggalnya jauh di tempat pekerjaannya nah itu juga mungkin bisa dicontoh namanya teman-teman mungkin bisa mulai melihat perjalanan tadi sebagai part of traveling sehingga nanti jalan ke kantor itu ya itu bagian dari traveling setiap hari kan gak mau sekalian jadi ada ada harga yang kita dapatkan sepadan jadi ada harga yang kita dapatkan sepadan dan sepadan itu adalah bukan hanya masalah apa namanya oleh-oleh ya oleh-oleh dalam api foto maupun oleh-oleh dalam maka fisik tetapi ada satu insight yang menarik maka sehingga perjalanan dua jam kita ke kantor itu menjadi traveling yang luar biasa ada ide-ide ide-ide banyak ide bahkan ya bisa jadi minimal satu ide tapi bisa jadi ada ratusan ide dalam perjalanan sekali kita berjalan bahkan ketika lagi berjalan wah gue ada ide ini nge-podcast ini nih itu seringkali begitu jadi itu adalah hal yang menarik betul ide-ide muncul itu ketika kita traveling sebetulnya betul-betul nah kita gak tau sudah berapa lama kita berbicara berbincang tapi rasanya sudah cukup banyak yang kita dapatkan be a traveler don't judge be a tourist dan perjalanan kita traveling adalah perjalanan berupa bukan hanya fisik tapi jiwa pikiran dan spiritual setiap perjalanan yang kita jalani adalah bagaimana kita menemukan makna dan menikmati kesinian atau kini dan disini sehingga apa yang kita jalani itu menjadi lebih enjoy lebih nikmat dan tidak terjebak pada hedonic treadmill terjebak pada jebakan jebakan material padahal ada hal yang lebih bermakna dan lebih besar seperti itu yang kita ingin harapkan dari traveling penutupan kira-kira apa pesan kita itu manusia dan manusia itu punya banyak sekali keajaiban di dalamnya sebetulnya dan kita harus kenal lebih dalam tentang apa sih keutamaan-keutamaan sebagai manusia yang adalah kita itu bukan binatang saya kutip buyahamkan nih kalau hidup ini hanya sekedar makan dan minum bukankah binatang juga demikian justru kita itu menjadi manusia itu karena kita bisa memanai makan dan minum sekaligus juga bisa memanai traveling maka diskusi mengenai resahat traveling sebetulnya bagian bagian dari upaya kita lebih memanusiakan diri kita menjadi manusia yang sungguh-sungguh manusia demikian terima kasih sudah menyimak dan saya suka dengan diskusi ini jadi setiap jadi setiap ahad subuh atau setiap minggu tadi sebelumnya hari jungkat sekarang kita ubah setiap minggu tapi yang tidak bisa menyaksikan kita live teman-teman bisa menyaksikan nanti IG sisi rekamannya ataupun lalu youtube kita dan setiap minggu kita bahas filsafat dari sisi orang awam terima kasih terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan dan semoga kita bisa menikmati setiap perjalanan dengan penuh makna dan setiap momen kita dengan penuh makna terima kasih selamat rebelling hari ini jangan lupa bahagia karena bahagia itu sebenarnya murah tidak perlu mahal-mahal yang penting kita dapatkan dengan penuh keyakinan terima kasih terima kasih terima kasih kita akhir ya assalamualaikum salam